Seperti kita tahu, jika suku Badui Dalam di Jawa Barat memiliki tradisi yang khas seperti tinggal di komunitas tertutup dan menolak teknologi modern. Tapi tahukah jika ada komunitas Kristen yang memiliki cara hidup hampir sama dengan suku Badui Dalam? Mari kita bahas komunitas Amis, Baduinya Agama Kristen. Sebelum kita membahas hal apa saja yang membuat komunitas Amis ini disebut mirip suku Badui, mari kita belajar secara singkat terbentuknya kelompok ini. Jika suku Badui berpegang pada acara agama Sundawiwitan, maka orang Amis mendasarkan jalan hidup mereka pada agama Kristen, terutama berkaitan arah dengan aliran Anabaptis dan Mennonite. Di Indonesia ada kok kerja Mennonite seperti GKMI, GITC, dan CKI. Tetapi mereka tidak seperti kelompok Amis ini ya, yang hidupnya sangat radikal. Disebut radikal ya karena itu mereka bercita-cita menerapkan hidup ala umat Kristen perdana. Sejarah berdirinya kelompok Amis berkaitan dengan proses reformasi protestan di Swiss yang dipelopori oleh Ulrich Swingley. Saya pernah membahas sepak terjang Ulrich Swingley di video ini. Nah, salah satu hasil dari reformasi di Swiss adalah munculnya kelompok Anabaptis. Kemudian pada 4 ke-17, Jacob Amann memutuskan untuk keluar dari Swiss Petron, sebuah kelompok Anabaptis yang konservatif. Jacob Amann memutuskan untuk membentuk kelompok yang lebih radikal. Perpecah ini disebabkan perdebatan mengenai orang-orang Anabaptis yang diberi sanksi ekskomunikasi oleh gereja, apakah cukup dihukum tidak boleh menerima komuni perjaman kudus atau juga dihukum dalam kehidupan sosial mereka. Hal ini kemudian mendorong terbentuknya komunitas yang lebih radikal. Kemudian karena sering mendapatkan persekusi di Eropa, pada awal abad ke-18, mereka mulai berimigrasi ke Amerika Serikat, terutama ke daerah Pensilvania. Sampai sekarang, kelompok Amis banyak sekali terdapat di negara bagian Pensilvania. Di sini, lalu terjadi perpecahan yang mengakibatkan munculnya dua kelompok Amis, yaitu Old Older Amis dan Amis Menonet. Kelompok Amis Menonet kemudian memilih untuk melebur, menyatu, hidup bersama dengan masyarakat sekitar. Sedangkan Old Older Amis kemudian berkembang menjadi komunitas tertutup yang unik seperti yang kita kenal sekarang ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut persamaan komunitas Amis dan Suku Badui Dalam, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol supertanks. Kita mulai dengan persamaan yang pertama, yaitu keduanya hidup secara komunal dalam komunitas tertutup. Yang pernah melihat dokumenter tentang Suku Badui Dalam, pasti tahu kalau mereka itu hidupnya terpisah dari masyarakat luar. Nah, komunitas Amis juga demikian, mereka hidup tertutup dan terpisah dari masyarakat sekitarnya. Mereka tinggal dalam koloni-koloni yang terdiri dari 20-40 keluarga. Mereka hidup sangat sederhana dan dalam ikatan sosial yang sangat kuat. Mereka selalu mempertahankan tradisi mereka, mulai dari cara berpakaian sampai cara hidup yang penuh dengan semat incil. Seperti orang bodoh di dalam yang identik dengan pakaian tradisional mereka yang khas, komunitas Amis juga memiliki pakaian khas mereka sendiri yang terlihat seperti terkurung dari masa lalu. Kemudian mereka membatasi interaksi dengan dunia luar. Karena itu, mereka harus bisa memproduksi kebutuhan mereka sehari-hari. Biasanya dalam komunitas Amis, akan ada yang bekerja di bidang peternakan, pertanian, tukang besi, sampai penjahit baju pun untuk seluruh anggota komunitas ini dilakukan sendiri. Namun, di dunia yang semakin modern, mereka mulai sedikit kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga, pada titik tertentu, mau tidak mau mereka harus mau bekerja sama dengan masyarakat luar. Bagaimana jika melanggar peraturan hidup dalam komunitas? Mereka akan dihukum dikeluarkan dari koloni yang otomatis terputus dari keluarga dan gereja. Kasus seperti ini biasanya sangat jarang terjadi. Mengapa? Nanti kita akan bahas di bagian akhir video ini. Saya pernah membaca, katanya di daerah suku Badui tidak ada sinyal ya. Bahkan barang modern pun dilarang. Kelompok Amis juga cukup ketat loh dalam masalah teknologi. Jika orang Badui benar-benar menolak keberadaan teknologi, komunitas Amis masih memiliki kompromi pada teknologi tertentu. Contohnya adalah listrik. Kelompok Amis umumnya menerima keberadaan listrik. Namun mereka menolak menggunakan sumber listrik publik atau pemerintah alias mereka lebih memilih menghasilkan listrik sendiri. Penggunaan telepon juga dibatasi. Beberapa komunitas hanya memiliki satu telepon bersama dan digunakan hanya untuk kepentingan bisnis. Namun beberapa komunitas lainnya mengizinkan keberadaan telepon di setiap rumah tangga, meski sebisa mungkin tidak digunakan kecuali dalam keadaan penting dan mendesak. Penggunaan kendaraan bermotor dan peralatan rumah tangga bermesin juga terbatas. Jadi jangan heran, jika melihat orang Amis tidak punya kulkas di rumah atau bahkan berpergian menggunakan kereta kuda. Bagaimana dengan internet? Bisa dibilang tidak boleh atau sangat amat terbatas. Mereka mengangkat keberadaan internet dapat mengancam cara hidup komunitas mereka. Bayangkan, padahal sekarang aja internet itu sudah seperti kebutuhan pokok, hidup serasa hampa tanpa internet. Komunitas Amis juga membatasi pendidikan anak mereka. Jika suku Badui Dalam melarang seluruh anak bersekolah, sedikit berbeda dengan komunitas Amis. Mereka masih mengizinkan anak-anak untuk mengenyap pendidikan dasar sampai kelas 8. Menurut mereka, pendidikan dasar sudah cukup untuk menjadi bekal bertahan hidup. Tapi hal ini kemudian menimbulkan masalah, karena pernah ada sebuah kasus di mana beberapa orang tua Amis dihukum denda akibat melarang anak mereka melanjutkan sekolah menengah. Permasalahan ini berakhir pada tahun 1972, di mana Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan memberikan pengecualian untuk kewajiban bersekolah bagi anak-anak komunitas Amis. Bagaimana bentuk sekolahnya? Setiap koloni biasanya memiliki sebuah kelas bersama untuk berbagai umur siswa, yang berarti kelas 1 sampai kelas 8 berada di ruang yang sama. Gurunya biasanya para wanita muda yang belum menikah. Kerennya, mereka memiliki percetakan sendiri yang mencetak bahan ajar khusus untuk sekolah mereka. Meskipun tertutup, bukan berarti mereka sama sekali tidak berinteraksi dengan dunia luar ya. Mereka tetap melakukan interaksi kok, meskipun sangat terbatas, terutama dalam urusan bisnis. Selain keluar dengan alasan bisnis, ada sebuah tradisi menarik yang disebut Ram Springa. Ram Springa, secara harafiah, kurang lebih berarti berkeliling. Kegiatan ini biasanya dilakukan saat seorang anak menginjak umur 16 tahun. Mereka diisinkan untuk melihat dunia luar, berpakaian modern, sampai menjajal kehidup ala masyarakat Amerika pada umumnya, selama beberapa minggu. Hal ini dilakukan sebelum mereka memutuskan apakah akan tetap lanjut dibaptis dan berkomitmen hidup di dalam koloni, atau memilih untuk keluar dan hidup modern. dan ternyata yang memilih kembali ke komunitas itu mencapai 90-97 persen loh. Hal ini diperkirakan karena para maja amis ini sudah terbiasa dengan gaya hidup komunal mereka. Jadi ketika berada di luar, mereka mengalami gegar budaya dengan gaya hidup yang serba modern dan individualis, alias gaya hidupnya itu enggak cocok. Ini pula yang menyebabkan sangat jarang ditemukan kasus ada anggota koloni yang kabur dari kelompok ini, karena mereka akan terpisah dari keluarga besar, dari gereja, serta harus beradaptasi dengan berbagai hal baru. Persiwa kaburnya anggota koloni biasanya terjadi jika ada sebuah masalah pribadi atau saat ramspringa memiliki kenalan dari dunia luar yang cukup baik dan memberikan pengaruh pada hidupnya. Bagaimana menurut kalian tentang jalan kehidupan mereka? Apakah masih relevan untuk saat ini atau berlebihan? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Salam